Intro Dinding beton di salah satu terowongan jalan raya Santo Doming runtuh akibat hujan deras dan banjir melanda Republik Dominika. Tembok yang merupakan bagian infrastruktur yang dibangun untuk mempercepat lalu lintas di distrik nasional itu runtuh saat masih banyak kendaraan yang melintas. Tembok beton pun menghancurkan sejumlah kendaraan yang ada. Sebanyak sembilan orang yang berada di dalam kendaraan dilaporkan tewas. Pipa-pipa yang rusak membuat aliran air masuk ke dalam terowongan hingga menghambat proses penyelamatan. Sebelumnya, petugas tempat juga sudah memberikan peringatan darurat bencana dari lembaga terkait akibat cuaca buruk. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Banjir pun masih menyapu kendaraan dan menenggelamkan rumah warga di bagian barat kota. Terima kasih.